Assalamualaikum Pecinta Liga 2. Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, di video kali ini kami infokan hasil pertandingan, kelasemen serta jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum lanjut, please subscribe channel ini. Berikut hasil lengkap Liga 2 di Pekan keempat hari ini. Suluk United menang 2-0 versus Persiba Balikpapan. Persekat Tegal menang 1-0 versus Nusantara FC. Dan perselalamongan bermain imbang 2-2 versus Gresik United. Berikut kelasemen sementara Liga 2 di Pekan keempat hari ini. Dari grup barat. PSMS Medan diurutan pertama dengan 7 poin. Karo United diurutan kedua dengan 6 poin. Semen Padang diurutan ketiga dengan 5 poin. Sriwijaya FC diurutan keempat dengan 4 poin. Dari grup tengah, Pekasi City diurutan pertama dengan 7 poin. Persijab Jepara diurutan kedua dengan 6 poin. Persikab Bandung diurutan ketiga dengan 5 poin. Persipa Pati diurutan keempat dengan 5 poin. Dari grup timur. Persipura Jayapura diurutan pertama dengan 6 poin. Deltra Sidoarjo diurutan kedua dengan 6 poin. Putra Delta diurutan ketiga dengan 6 poin. Persipal Palu diurutan keempat dengan 5 poin. Terima kasih telah menonton!